Nama saya Richard Leonardo, posisi saya sebagai eksekutif pastry chef di Hotel Penning Sula, New York. Berawal dari tukang cuci piring, Richard sekarang telah menempat di posisi tertinggi di dapur pastry restoran-restoran mewah di kota New York. Dalam karir masaknya di kota Apel Besar, Richard telah menjamu berbagai tokoh besar, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan sederet figur publik Amerika Serikat. Aku pernah masak untuk Maria Carey, petinju UFC, pemain NBA, owner mastercard, owner visa. Satu dinar kurang lebih 30 ribu, 450 juta per satu dinar. Gagal menyelesaikan sekolah komputer di New York, chef Richard banting setir jadi buruh cuci piring. Dari sini karir kulinernya dimulai. Mulai dari memasak di restoran Asia, perlahan langkahnya sampai ke restoran bintang Michelang milik juru masak terkemuka dunia. Dari juru masak, Richard kembali banting setir, kali ini untuk sekolah pastry. Karena aku juga suka manis, jadi aku lebih dapat feel-nya di sana, gitu loh. Sweet tooth ya. Jadi ini udah, dessert-nya udah ready. Kita build, kita assemble. Dari script to finish, kurang lebih tiga hari. Dan ini pure oil, cocoa butter, and passion food chocolate. Makanan penutup ini adalah hasil karya chef Richard yang bisa ditemukan di tempat ia bekerja saat ini. Di Hotel Bintang 5 di kota New York, The Peninsula. Sebagai eksekutif pastry chef, Richard jadi bos di dapur pastry hotel ini. Cita rasa Indonesia punya andil dalam perekrutan Richard di hotel mewah ini. And I saw this little biscuit that was just out. So, I tried the biscuit and it was delicious. I said, wow, I've never tried that biscuit before. That's really good. Itu ini, ponch gula jawa. Jadi cuman kayak basically regular ponch. Cuman aku substitute dari gula pasir jadi gula jawa. Pengaruh Indonesia ke masakan Richard membawanya jadi pemenang kontes kuliner tahunan. In the national restaurant show di kota New York. ...coclet from Indonesia, where he's from. Dan itu aku mewakini restoran Dua Misinza. Sekaligus aku juga mewakili Indonesia untuk kompetisi itu. Aku pakai coklat Bali. Itu 68% itu dark chocolate. Dan itu aku combine dengan kacang mente. Sukses berkarir di negeri Pemansam bukan berarti dilakoni dengan santai. Kalau lagi sepi, bisa kurang lebih mungkin 45 jam seminggu. Tapi kalau lagi rame, lagi sibuk, itu bisa sampai 85 jam seminggu. By the end of the day, secara career-wise, itu worth it. Dari kota New York, Randy Ucaksana, Naratama VOA.